assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman selamat menjalankan puasa kita mau ini ya melihat review tanaman kita tanaman yang kita bikin organik ini adalah umur 30 hari pas hari ke-30 di sini ada padi merah kemudian yang di sini adalah konvensional jadi ini hampir satu bulan enggak hujan ya teman-teman jadi kita agak kurang bagus jadi tiap dua hari sekali kita melakukan pengairan dan disini kita di umur 30 ini seharusnya tiga kali penggasrokan ya teman-teman jadi disini kita baru satu penggasrokan ya dikarenakan bulan puasa jadi seharusnya kita sulit kita menemukan pekerja ya jadi ya ini situasi pada saat ini adalah puasa ini tanggal 6 jadi ya hampir satu bulan juga kita tidak dapat hujan jadi disini ini adalah kita menggunakan cerami 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 tok jadi enggak enggak pakai bubuk atau enggak pakai kohe atau kompos ya jadi ini cerami yang kita olah dan tanah terus disini ini ada mandek ya jadi nanti kita lihat di sana jadi bisa dilihat ya tanahnya enggak enggak semuanya enggak bisa sama ya dibandingkan dengan yang memakai kimia jadi yang memakai kimia bisa rata dan yang ini enggak tergantung kesukuran tanahnya jadi tiap titik itu berbeda yang disini agak kurang kurang gemuk kurang kurang subur suruhnya ini termasuk udah agak subur nah di sana yang di di sebelah sana agak 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 subur karena selalu kekena resapan airnya dan di sini agak menggantung jadi tanah tetangga ini lebih rendah jadi cepat kering cepat cepat pecah ya cepat kering tanahnya ya ini ini adalah padi mendek ya kalau yang di sini kalau yang di bawah tadi sedikit tadi padi merah di sini ini baru kita kasih air tadi sini bisa dilihat ini memang kurang optimal ya jadi ya saya memang enggak dapat hujan jadi dua hari sekali itu mesti di airi di sini tampak tampak agak sukuru ya di sini ini habis di siang tadi ya ini standartnya umur 30 hari ini adalah tiga kali penyiangan atau penyeserokan kemudian penyemprotan mikroorganisme lokal itu seminggu sekali paling enggak ini bisa dilihat kalau yang tanahnya subur ini penyemprotan baru 4 kali ya di umur 30 kemudian penyeserokan baru satu kali mungkin besok rencana ini murni pakai jerami sehingga nggak pakai kompos nggak pakai pupuk nggak pakai pupuk atau pabrikan apapun ya jadi semuanya dibuat sendiri dirancik sendiri maksudnya itu saja teman-teman jadi ini 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 ini